oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua saat ini saya berada di kawasan uluwatu bali teman-teman dan saat ini saya ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual melihat suasana dan situasi yang ada di objek wisata sekitaran Pantai Pandawa Bali teman-teman dan ini adalah pintu masuk menuju kawasan wisata Pantai Pandawa Uluwatu dan oke teman-teman beberapa hari yang lalu sempat saya lihat di media sosial bahwa di kawasan Pantai Pandawa ini juga ada beberapa wisata pantai yang lagi viral teman-teman ya yaitu Pantai Tanah Barak jadi Pantai Tanah Barak itu berada di kawasan ataupun satu area dengan Pantai Pandawa teman-teman jadi saat ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat suasana dan situasi pantai-pantai apa saja sih yang ada di sekitaran Pantai Pandawa ini ikuti terus ya jalan-jalan kali ini sampai akhir nanti teman-teman supaya teman-teman tahu nih situasi dan juga suasana yang ada di Pantai Pandawa dan juga sekitarnya teman-teman jadi Pantai Pandawa sendiri itu tidak hanya memiliki satu pantai saja teman-teman ya tidak hanya Pantai Pandawa saja teman-teman jadi ada dua pantai nih jadi ada tiga dengan Pandawa teman-teman yaitu satu Pantai Timbis yang kedua Pantai Pandawa sendiri dan lagi satu itu yang lagi viral sekarang yaitu Pantai Tanah Barak biasanya kalau orang Bali nyebutnya itu Tanah Barak itu Barak itu artinya merah teman-teman oke disini kita bayar parkir ataupun bayar tiket teman-teman ya jadi kita loketnya itu Rp8.000 per orang dan juga untuk motor itu Rp2.000 jadi Rp10.000 teman-teman dan saat ini saya menggunakan sepeda motor jadi saya bayar itu Rp10.000 ya dan teman-teman jika menggunakan kendaraan roda 4 ataupun mobil jadi teman-teman tinggal tambah biaya menjadi Rp5.000 ya untuk mobil jadi Rp8.000 ditambah dengan Rp5.000 ya jadi sekitar Rp13.000 nih untuk mobil jadi Rp8.000 itu per orang teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut ya kita sudah masuk di kawasan wisata Pantai Pandawa jadi untuk saat ini tidak hanya Pantai Pandawa apa nih kita teman-teman bisa explore jadi kita bisa explore 3 pantai dalam 1 loket teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut nah di spot ini adalah salah satu spot foto yang cukup bagus teman-teman di Pantai Pandawa ya dan ini kita memasuki kawasan Pantai Pandawa nah di depan itu ada tulisan Pandawa teman-teman ya keren banget tulisannya untuk saat ini teman-teman dan di sebelah kanan kita ini juga salah satu spot foto teman-teman dengan background tulisan Pantai Pandawa yang ada di atas tebingnya teman-teman dan untuk sebelah kiri kita ini adalah patung Pandawa 5 ya teman-teman jadi kemungkinan teman-teman sudah tahu nih untuk patung-patung yang ada di kawasan Pantai Pandawa ini jadi untuk sore hari ini nih teman-teman di tanggal 18 ini di tanggal 18 Januari 2023 ya teman-teman situasi pantainya itu cukup sepini untuk lalu lintasnya ya tapi kita tidak tahu nih di bawah nanti itu akan ramai atau tidak ya kita ikuti terus teman-teman jalan-jalan kali ini oke jika kita ke Pandawa kita akan belok ke kanan teman-teman ya tapi saat ini kita akan ajak teman-teman semua untuk lurus nih nah di sebelah kiri itu ada tulisan Timbis Beach atau Pantai Timbis jadi salah satu pantai rekomendasi di sekitaran Pantai Pandawa teman-teman jadi di depan itu ada Pantai Timbis jadi kita akan melihat suasana dan juga kita akan melihat situasinya Pantai Timbis di sore hari ini teman-teman ya dan di sebelah kanan kita ini ada beberapa warung ya teman-teman jadi teman-teman jika berkunjung ke Pantai Pandawa atau Pantai Timbis ini tidak usah bingung mencari jajanan ataupun warung-warung bahkan minuman juga ada teman-teman dan di sini teman-teman juga bisa parkir ya oke teman-teman kita lanjut lagi kita akan maju ke depan nih di depan itu terlihat ada tebing teman-teman ya jadi kita jalan di tengah-tengah tebing nah seperti ini situasi pantainya teman-teman di sana ada beberapa wisatawan yang menikmati suasana ombaknya teman-teman di bawah payung ya oke kita melintasi tebing nih teman-teman ya di tengah tebing nih kita jalan menuju Pantai Timbis yang ada di Uluwatu Bali ini teman-teman dan di sini juga ramai menjadi salah satu support foto juga yang menarik nih di sini terlihat banyak sekali masyarakat sekitar ya teman-teman ini berfoto-foto di sini oke teman-teman nah sebentar lagi kita akan sampai nih di bibir Pantai Timbisnya ya nah di depan itu cukup ramai nih untuk wisatawannya yang berkunjung di Pantai Timbis teman-teman oke kita parkir dulu teman-teman kita cari parkir dulu sebelum kita melihat suasana pantainya ya oke kita parkir di sini teman-teman dan selamat menikmati nih suasana yang ada di Pantai Timbis Uluwatu Bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi ya teman-teman suasana yang ada di Pantai Timbis nah dari saat ini dari Pantai Timbis saya ajak teman-teman untuk menuju ke Pantai Tanah Barak nih teman-teman jadi nanti kita akan melewati jalur ke arah Pantai Pandawa teman-teman ya nah kita melewati di tengah-tengah tebing lagi nih teman-teman nah disini ada beberapa masyarakat ataupun ya wisatawan yang berfoto-foto di tengah-tengah jalan ini teman-teman oke teman-teman jadi wisata Bali saat ini itu sudah mulai ramai lagi dikunjungi teman-teman terlebih lagi setelah pandemi ini dinyatakan menjadi endemi Bali menjadi tujuan wisata untuk berlibur wisatawan lokal ataupun wisatawan internasional jadi untuk sore hari ini terlihat juga sunsetnya redup ya teman-teman nah seperti ini teman-teman situasi pantainya ya yang ada di sekitaran Pantai Timbis Uluwatu Bali jadi seru nih jadi jika kita ke Pandawa jadi kita memiliki referensi pantai teman-teman jika kita ke Pandawa bisa ke Pantai Timbis ini dan juga bisa ke Pantai Tanah Bara jadi seru teman-teman jadi kita cuma bayar satu loket tiket tapi kita bisa disuguhkan dengan tiga pantai yang ada di Pandawa teman-teman oke kita lurus ya teman-teman kita ke arah Pantai Pandawa nih teman-teman dan disini terlihat dari kejauhan ada beberapa bus pariwisata juga yang terparkir di sebelah kanan kita ini teman-teman ini ada beberapa bus pariwisata nah di depan ini ada anjing teman-teman oke ada kantor unit ke kawasan Uluwatu Pandawa ya nah disini biasanya kalau kita mau ke Pantai Pandawa kita belok ke kiri nih teman-teman ya nah disana adalah tempat parkir ataupun areal parkir untuk ke Pantai Pandawanya nah saat ini kita akan lurus nih teman-teman jadi kita ikuti terus nih jalur ini ya teman-teman jika kita ingin menuju ke Pantai Tanah Bara nah disini kita gak usah bingung teman-teman jadi kita tinggal lurus aja terus nah disebelah kiri kita ini ada bentuk love itu adalah ikon dari Pantai Pandawa teman-teman nah disitu ada beberapa wisatawan yang berfoto-foto juga ya nah disini juga ada mobil yang sedang melintas nah di depan ini teman-teman nah di depan itu kan ada seperti terowongan itu teman-teman nah sedang dijaga kan itu teman-teman jadi disini nanti kita masuk terus teman-teman ya kita akan masuk terus lurus nah disini nah kita sapa dulu oke oke kita lurus nih teman-teman jadi kita tinggal mengikuti jalan nih teman-teman untuk menuju Pantai Tanah Barat dan untuk teman-teman jangan lupa juga nih untuk bantu subscribe ya like dan komen juga pastinya semoga video-video yang ada di channel SW Jalan-Jalan ini mampu memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman semua menjadi tahu nih situasi wisata yang ada di Bali saat ini karena setiap hari di channel SW Jalan-Jalan ini akan ada video terbaru seputar Bali teman-teman jadi setiap hari akan ada update terbaru pastinya dan disini teman-teman bisa lihat untuk jalannya sendiri cukup halus asfalnya itu sepertinya baru teman-teman jadi nikmat kita menikmati apa namanya perjalanan kali ini teman-teman dan juga suasananya sepi jadi serulah teman-teman ya jadi kita bisa menikmati pemandangan kanan pemandangan tebing di kanan dan juga pemandangan tebing di kiri teman-teman jadi kita berjalan di tengah-tengah tebing nih jadi kalau kita lihat ke kiri teman-teman nah dibaliknya pepohonan ini atau rumputan ini teman-teman ini adalah pantai teman-teman jadi ini adalah tebing yang dibelah teman-teman ya keren sekali pokoknya nah itulah suasana pantainya teman-teman ya jadi dari sini kita melihat laut lepas teman-teman oke disini kita hati-hati ya oke teman-teman nah sebentar lagi kita ketemu percabangan jalan nah kita belok ke kiri nih teman-teman ya nah disini adalah pantai tanah barak teman-teman namanya kita masuk kita turun nih turunnya juga cukup sedikit agak curam teman-teman tapi masih aman lah ya oke nah di depan itu ada beberapa wisatawan nih teman-teman yang sedang berfoto-foto juga dan duduk di tendanya teman-teman ya duduk di tenda itu nah disini ada beberapa wisatawan juga yang berfoto-foto oke kita parkir dulu teman-teman kita sebentar akan melihat suasana pantainya oke kita jalan kaki nih turun teman-teman ke bawah ya nah di depan itu ada orang beberapa orang yang mancing teman-teman dan untuk suasananya sendiri cuacanya hari ini cukup mendung teman-teman jadi sore hari ini tuh mendung dan juga gelombang air lautnya ini cukup tinggi nih untuk sore hari ini nah terlihat ya teman-teman gelombangnya biasanya itu gelombangnya tuh surut teman-teman jadi kalau surut tuh kita bisa explore sampai di ujung sana itu teman-teman nah di tengah juga terlihat dulungan ombaknya nah disini juga ada beberapa orang yang sedang mancing teman-teman ya nah oke ombaknya besar banget teman-teman wui ombaknya besar dan jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ya teman-teman ke teman-teman yang lain dan juga keluarganya mungkin menjadi referensi liburan nanti di Bali nah kita keluar ya teman-teman kita jalan lagi kita belok kiri teman-teman kita akan menuju tebing pantai tanah barat kita nanti akan melintasi jalanannya teman-teman ya oke di depan ini ada yang berkendara teman-teman nah wuih berdiri teman-teman seru jadi teman-teman jadi kita bisa explore keren lah disini ya oke setelah belokan ini kita akan melihat tempat yang lagi viral di media sosial teman-teman nah disinilah tempatnya ya jadi disini adalah tempat yang instagramable dan menjadi salah satu support foto juga nih di banyak media sosial beberapa hari terakhir ini teman-teman karena memang tempatnya itu keren banget teman-teman jadi tebing menjulang tinggi dan juga ada jalan di tengahnya jadi kita jalan di tengah tebing juga nih teman-teman jadi disini seru teman-teman ini saya berkendara di tengah jalan nih teman-teman ya cuma disini yang bisa berkendara di tengah jalan nah di depan juga ada yang sedang mengambil video ya mungkin oke nah seperti ini situasinya dan untuk jalannya sendiri cukup panjang teman-teman ya mungkin sekitar 200 meteran lah untuk kita melintasi tebingnya tadi teman-teman nah oke teman-teman nah disini saya ajak teman-teman puter balik sebentar sebelum kita keluar lewat sini nanti teman-teman jadi jika lurus ini kita akan keluar dari arah pantai Pandawa teman-teman disini juga bisa pintu keluarnya ya oke kita balik dulu sebentar teman-teman sebelum kita keluar ya ke areal keluarnya tadi itu teman-teman kita akan melintasi tebingnya lagi teman-teman masih penasaran nih gimana kerennya tebing yang ada di pantai Tanah Barak Uluwatu Bali ini jadi tidak hanya pantai Pandawa nih teman-teman ya sekali lagi jadi kita bayar satu loket tiket kita bisa menikmati tiga pantai sekaligus teman-teman pantai Timbis B pantai Timbis kemudian pantai Pandawa dan juga pantai Tanah Barak memang sih pantai Tanah Barak itu masih belum sefamiliar dengan pantai Pandawa tapi saat ini pantai Tanah Barak itu sudah mulai viral dan juga sudah mulai banyak nih dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan juga beberapa wisatawan nih teman-teman dan juga sudah mulai banyak selamat menikmati 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 jadi saat ini kita sudah keluar dari areal pantai Tanah Barak jadi tadi kita sebelum puter balik itu kita lurus saja terus teman-teman nah ini dia jalannya teman-teman jadi teman-teman tinggal mengikuti jalan ini terus nanti akan keluar di jalan utama menuju pantai Pandawa selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman mungkin nah di depan ini ada yang main apa itu skateboard ya teman-teman disini ada bule-bule turis asing juga yang berjalan kaki ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu nih jalan-jalan kita kali ini terima kasih banyak sudah mengikuti jalan-jalan dari awal sampai akhir semoga bermanfaat ya videonya dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya jangan lupa tersenyum hari ini terima kasih